Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan update terkait Hai Imam besar Habib Rizik Syihab kawannya jadi Habib Rizik Syihab ya saya ambil dari media online democracy.id bahwa MA atau Mahkamah Agung tolak kasasi Imam besar Habib Rizik Syihab tetap di bui delapan bulan di kasus petamburan Hai demokrasi.id Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Imam besar Habib Rizik Syihab kasasi ini diajukan HRS dalam kasus kerumunan petamburan Hai tolak demikian bunyi amar singkat kasasi yang dilansir di websitenya Senin 11 Oktober 2021 Hai duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota das desna Yeti dan Susilo putusan itu dikotok siang ini dengan panitera pengganti Nur Jamal sebelumnya ponis 8 bulan penjara terhadap Imam besar Habib Rizik Syihab di kasus kerumunan petamburan dikuatkan pengadilan tinggi Jakarta Imam besar Habib Rizik sendiri diadili dalam tiga kasus yak yaitu kerumunan petamburan kerumunan Megamendung dan menyebarkan berita bohong Hai menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 nomor 221 garis mirim pitsus garis mirim 2021 garis mirim pn.jkt tim yang dimintakan banding tersebut demikian putusan PT Jakarta Rabu 4 Agustus 2021 Hai nah inilah saudara ku bahwa kasasi daripada Imam besar Habib Rizik Syihab ditolak Hai ya di sini saya sedikit nambahkan kawan ya sekali lagi ya ini Hai imam besar Habib Rizik Syihab melaksanakan kegiatan kerumunan Hai kemudian disidang berkali-kali kemudian Hai kena hukumannya Hai tapi kembali lagi kenapa Hai ya tidak sedikit oknum-oknum pejabat yang juga menimbulkan kerumunan Hai tapi kenapa mereka-mereka tidak dihukum tidak disidang seperti Imam besar Habib Rizik Syihab Hai inilah hukum yang dipertontonkan dihadapan kita rakyat Indonesia di generasi sekarang Hai sehingga tidak sedikit bahkan banyak sekali yang mengatakan Hai sedang tidak sedang terjadi ketidakadilan di negeri ini terhadap hukum Hai ini sudah bukan rahasia umum Hai tidak sedikit oknum-oknum Hai pejabat yang Hai menimbulkan kerumunan tetapi tidak dihukum Hai ini kawan Hai Hai kemudian ya Hai dikatakan menyebar berita bohong Hai coba lihat di media sosial kalau mau jujur banyak sekali berita-berita bohong Hai kalau mau jujur-jujuran ini kalau mau jujur-jujuran kawan Hai ya yang namanya anu ya berbohong ya menyebarkan kebohongan contoh nih Hai hampir rata-rata yang mau maju jadi pejabat secara politik Hai melalui visi-misinya Hai dia mengatakan dihadapan rakyat Indonesia nanti kalau saya terpilih saya akan begini nanti kalau saya terpilih nanti saya akan begini Hai tapi ternyata setelah terpilih apa yang dia ucapkan dia tidak lakukan janji-janjinya tidak ditopati Hai apakah itu tidak termasuk Hai menyebar berita kebohongan nah ini pernyataan kita orang awam Hai seperti apakah hukum itu dalam memandang orang-orang yang suka berjanji Hai di saat akan ada pemilu mau ada pilpres mau ada pil pilgup dan sebagainya pemilu tetapi Hai yang disampaikan depan rakyat Indonesia tidak dijalankan apakah itu tidak termasuk berbohong Hai ini kita semua dibuat bingung kawan Hai ya bayangkan ya kalau kita mau bandingkan kasus koruptor kakak Hai mereka hanya disidak ada di apa Hai mereka ada yang di penjara hanya beberapa tahun Hai ya kan jambuan nyata-nyata merugi keunggulan negara dan sebagainya Hai ih habib berjik siap ini bukan koruptor Hai iman besar habib berjik siap ini bukan peperontak bukan Hai habib berjik siap ini tidak pernah Hai tidak pernah merugikan negara Hai tapi kok seperti ini diperbuatnya Hai yang meyakini ini semua keadilan ayo kawan minimal kita bersuara Hai yang kita tetap mendoakan agar iman besar habib berjik siap Hai selalu dalam keadaan sihat walafiat Hai diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal Hai kita doakan kawan Hai bagaimanapun ceritanya iman besar habib berjik siap ini Hai adalah seorang keturunan Nabi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka saya berpesan kepada saudara-saudaraku jika kalian masih ada yang membenci Hai tidak senang dengan iman besar habib berjik siap Hai cukuplah kalian tidak senang tapi tolong jangan dihina jangan di fitnah jangan dicaci jangan dimaki tolong kawan Hai saya disini hanya bisa Hai menyampaikan pesan tersebut dan saling mengingatkan dan saling menasihati Hai semoga video ini ada mempatnya dan semoga budaya ini ada mempatnya kawan Hai semoga iman besar habib berjik siap Hai dan Habib panik bisa segera dibebaskan Hai terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya merdeka Allah Alhamdulillah